Namanya Mansur. Ia penjual kopi keliling. Populer dengan sebutan Starling, singkatan dari Starbucks keliling yang biasa membelah jalanan Jakarta. Mansur berasal dari Madura, tepatnya Pamekasan. Sudah satu dekade ia merantau ke Jakarta. Tujuannya merantau sederhana, membuat bahagia orang tuanya. Pengennya saya akan berantau dari Madura, pengennya saya akan berantau dari Madura, pengennya saya akan berantau dari Madura. Mansur enggak sendirian. Jakarta jadi salah satu lokasi perantauan orang-orang Madura. Mereka tersebar di berbagai lini usaha, mulai dari penjual sate, rongsok besi, dan tentu saja kopi keliling. Membicarakan Madura sebagai perantau adalah membicarakan soal budaya migrasi yang diwariskan secara turun-temurun. Apa yang mendorong orang Madura merantau? Ini Pamekasan, tempat asal Mansur. Sepintas enggak ada yang aneh dari peta ini. Tapi coba perjelas sedikit dan kamu akan melihat area yang berwarna coklat ini. Ini, dan ini. Oke, area seperti ini enggak cuma muncul di Pamekasan. Kamu bisa menjumpainya di tiga wilayah besar lainnya. Ini di Sumeneb, lalu ini di Bangkalan, dan ini di Sampang. Yang berwarna coklat dan hijau tadi menggambarkan lahan Tegalan. Proporsi Tegalan di Madura cukup besar. Di Pamekasan, luas Tegalan capai 30 ribu lebih hektare. Di Bangkalan, dua kali lipatnya, sekitar 60 ribu lebih hektare. Bergeser ke Sumeneb, luas Tegalan sentuh lebih dari 100 ribu hektare. Selanjutnya, di Sampang, sekitar lebih dari 75 ribu hektare dari luas lahan yang dimiliki berbentuk Tegalan. Ekologi Tegalan merupakan satu dari dua rupa ekologi di Indonesia selain sawah. Itu berdasarkan riset yang dilakukan Clifford Geertz, antropolog AS, yang kemudian dibukukan dengan judul Agricultural Involution. Secara umum, ekologi Tegalan, tulis Geertz, punya karakteristik ketergantungan tanaman hidup pada curah hujan, produktivitas varietas yang rendah, hingga resiko gagal panen yang besar lantaran faktor musim tak menentu. Dalam ekologi Tegalan, tanaman yang mayoritas diproduksi ialah jagung, palawija, dan tembakau. Tapi persoalannya, dengan keadaan yang begitu, masyarakat Madura harus melawan keterbatasan. Dan ini sudah berlangsung sejak masa lampau. Catatan Kunto Wijoyo menyebut bahwa tanah Tegalan juga sawah milik orang-orang Madura banyak yang nggak produktif. Nggak produktif di sini bisa berarti dua hal. Pertama, hasil panen yang sedikit. Kedua, gagal panen, seperti yang terjadi di daerah Pamekasan pada 1870. Buruknya kondisi tanah dan kurangnya pengairan adalah penyebabnya. Di waktu bersamaan, kondisi itu mendorong masyarakat Madura untuk lebih intensif dalam mengolah tanah. Segala tanaman dari jagung, palawija, sampai ubi jalar jadi opsi. Namun, hal itu nggak menyelamatkan masyarakat Madura dari masalah di hadapan mereka. Beras langka dan harganya menjadi tinggi. Upaya pembangunan saluran air yang dilakukan secara masif pada akhir 1800-an sampai awal 1900-an ternyata nggak membuat keadaan lebih baik. Tanah semakin rusak sebab nggak banyak hutan yang berdiri. Sementara air makin langka karena curah hujan yang sedikit. Dari sini, efek yang kemudian didapati adalah kemiskinan. Pada abad 19 dan awal 20, mudah dijumpai rumah-rumah orang Madura yang kondisinya jauh dari kata layak. Dindingnya terbuat dari bambu dan atapet tersusun atas daun palem yang mudah terbakar. Catatan surat kabar lokal pada 1917 bilang kalau orang-orang Madura nggak akan bisa membangun hunian yang layak sebab mereka sangat miskin. Demi bertahan, merantau ke luar Madura pun jadi pilihan yang seketika memungkinkan. Arus migrasi orang-orang Madura dapat dilacak sejak 1806 ketika mereka mendirikan desa-desa di timur Jawa seperti Probolinggo, Pasuruan, sampai Panarukan. Pada 1846, jumlah orang Madura yang merantau ke daerah sekitar situ mencapai nyaris 500 ribu orang. Laporan dari Sumeneb mengatakan bahwa sekitar 20 ribu orang keluar setiap tahunnya. Angka tersebut belum termasuk yang pergi lewat jalur belakang alias tanpa pencatatan dari pemerintah. Kabupaten-kabupaten di Jawa Timur jadi tujuan utamanya. Di karesidenan Probolinggo misalnya, populasi Madura berada di angka 13 ribu sekian atau 5 persen dari total penduduk. Kenapa Jawa Timur? Ini nggak lepas dari dibukanya perkebunan di kawasan sana. Banyak orang Madura kemudian jadi buruh perkebunan. Pada 1892, diperkirakan jumlah orang yang pergi dari Madura mencapai 40 ribu orang berasal dari empat wilayah. Pamekasan, Sampang, Bangkalan, serta Sumeneb. Mereka biasanya pergi pada musim kemarau ketika air jarang dan susah diperoleh. Serta kembali ke alapanen tiba untuk berkumpul dan berpesta bersama keluarga. Waktu yang dibutuhkan untuk merantau kira-kira 3 sampai 6 bulan. Untuk pedagang, biasanya lebih lama lagi, di atas 6 bulan. Selain bekerja di kebun dan dagang, orang-orang Madura juga mengais rezeki sebagai kulih harian. Kesempatan untuk merantau kian menarik perhatian masyarakat pada masa itu. Sebab biaya untuk menyeberangi selat cukup murah, sekitar 25 sampai 30 sen atau setara upah buruh sehari. Seiring waktu, migrasi lantas nantiasa melekat pada realitas masyarakat Madura. Pada 2015, jumlah mereka yang merantau dari Madura sentuh lebih dari 500 ribu orang. Faktor pemicunya yakni keterbatasan sumber daya alam di Madura yang kemudian menyebabkan masyarakatnya hidup dalam belenggu kemiskinan. Berdasarkan data yang ada pada 2021, tiga wilayah di Madura masuk kategori wilayah termiskin di Jawa Timur. Ketiga wilayah itu ialah Sampang, Bangkalan, dan Sumeneb. Angka kemiskinannya bahkan tembus di atas 20 persen. Kemiskinan di Madura sampai-sampai membuat pemerintah memberikan perhatian khusus. Alhasil, merantau demi memperbaiki hidup merupakan pilihan yang diambil. Masyarakat Madura kemudian pergi bermigrasi ke luar tempat kelahirannya, menjajaki kesempatan di sektor informal, dari usaha besi rongsok, sate, hingga kopi keliling. Enggak, enggak, enggak ini. Tapi kalau di Madura, usaha apa sih kalau bukan di Jakarta gitu. Ekologi Tegalan pada akhirnya turut mengubah perspektif ekonomi masyarakat Madura. Dengan sedikitnya hasil produksi dari tanah, maka orientasinya enggak lagi ke lahan dan bergeser ke kerja. Ini lantas menciptakan pola perbindahan penduduk yang permanen. Ekologi Tegalan di sisi lain juga turut berkontribusi atas terciptanya relasi sosial yang berpusat pada individu, dengan keluarga inti sebagai unit dasarnya. Sejak dulu, masyarakat Madura enggak mengenal kepemilikan bersama atas suatu sumber daya. Karena memang sumber daya yang tersedia enggak memungkinkan untuk itu. Kelangkaan ekologi enggak mampu mendukung unit keluarga yang lebih besar ketimbang keluarga inti itu sendiri. Maka terbentuklah pola sosialisasi yang bertumpu pada individu daripada komunal. Karakter ini mencakup kerja keras, kemandirian, dan percaya kepada diri sendiri. Bagi masyarakat Madura, hal itu adalah manifestasi dari cara bertahan hidup. Namun, bagi kelompok masyarakat lain, sikap semacam itu dipandang sebagai wujud keengganan untuk membaur dan pada satu titik ancaman terhadap akses perekonomian. Potensi gesekan antar masyarakat Madura dan kelompok lain pun terbuka lebar. Ini terjadi, misalnya dalam kasus kerusuhan Sampit. Sebelum eskalasi konflik meluas, imbas dari provokasi elitokal yang anti Madura, ternyata sudah lebih dulu muncul ria kecil lewat perseturuan antara penambang emas Madura dan Dayak di hutan-hutan Kalimantan Tengah. Mereka saling berebut akses dan kuasa atas sumber daya ekonomi di sana. Dari ekonomi, konflik kemudian meluas dan membawa sentimen kesukuan. Riset ini bilang bahwa konflik yang melibatkan masyarakat Madura bukan perkara perbedaan budaya atau cara pandang hidup, melainkan lemahnya kontrol politik dan ketimpangan ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah. Menyalahkan faktor kesukuan yang lantas melahirkan dikotomi kita dan mereka, terlihat lebih mudah dilakukan ketimbang mencari akar permasalahan yang struktural. Ya kalau segera gitu sih, ya nggak bisa didedikin sama orang-orang. Tidakkan diartakan, nggak harusnya demikian sih. Tidakkan cuma minta langsung, ya diambil, dengan diambil, dengan diambil, dengan diambil, dengan bisa, ya di biasa. Ya Alhamdulillah sih, nggak ada, walaupun ini nggak ada, Alhamdulillah. Membicarakan budaya merantau masyarakat Madura amatlah kompleks. Ia tersusun dari banyak benang yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Namun jika dilihat lebih dalam lagi, perkara merantau ini sebetulnya punya tujuan yang sederhana ketimbang sesuatu yang besar. Misi Adiluhung demi keberlangsungan komunitas Madura. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.